Rones asyik Rones Singkat yuk Kasih ku paling jangat paling ganta Hei, hei asyik asyik Tidak dari ku Tidak ku kata bagimu Setiak ku menanti abang pulang Wajibu hei, hei asyik asyik Hei, hei asyik pulang Diam tiada cerita Tahu tahu abang lelah Bekerja sehari Kadang-kadang tempur sampai pagi Cacat-cacat kaya 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 setia Menyedut dan kopi Dari panas sampai dingin Kamu saldeng apa Saka Saka Jangan lupa Diduk lang saat t populer Caca Miss Hei, asyik asyik Jangan kesem Book ultimately Kasih ku paling untuk sekitar Asyik Brody, semangat hari Senin ya. Asyik. Pura-pura Ben. Asyik, ke paling sakit paling gampang. Hei, hei. Asyik, asyik. Asyik, hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati. Asyik, hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati- Jangan lupa minum lanza takut saya Saya coba mulai berat-at-at-at-at, Bagaimana kamu semua kasih tumpah yang menikmati saya Manis! Manis! Sebelumnya mau ucapin selamat ulang tahun dulu boleh? Boleh. Buat Umi Kalsu selamat ulang tahun ya. Bukan, bukan. Di rumah lagi nonton. Oh di rumah lagi nonton. Iya, iya, iya. Umi selamat ulang tahun ya Umi. Ibu, ibu, ibu. Ibu, kemarin Igun atit, ibu. Iya, iya. Makasih kiriman bunganya cakep banget. Iya, iya. Gitu bunga saking cakep yang ditaruh dalam lemari. Eh, kok si oma? Ruben kayaknya kelelap di labuan baju deh. Kemarin. Mungkin sekalian liburan. Kemarin kan udah kelar acara ada. Iya. Terus udah gitu si veteran kan loncat dari atas tuh ke laut. Iya, laut. Bapaknya ngikut. Badannya pada kecengklak. Iya mungkin. Eh kemana dia? Mana? Di mana dia, Pat? Mana, Pat? Pat? Hai! Sampai, N demás. Diva favorit! Ini ceritanya apa sih ruangan press conference? Ini apa sih yang... Gak ada-gak ada media bubar, bubar, bubar. Gak ada, gak ada, gak ada. Kasarnya ibarat arti ini dua kali live-nya. Bar? Ini press conference-nya live di Brownies dan juga dihadiri oleh semua teman-teman media. Oke. Keren. Paham, paham, paham. Silahkan duduk. Silahkan duduk. Itu ragut warnanya baru habis kecewet. Ampe hitam banget. Apa ini? Iya bagus dah. Iya, sorry agak mulai coklat, ada putih-putih, Shay. Ngerti ya? Biasa habis dikontrak sama Tanco, Shay. Iya. Boleh duduk? Boleh, boleh. Iya, 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 iya. Tepuk tangan dulu untuk menunggu. Sama naga-naga Tantan. Kan mau naruh itu, mau naruh mic. Oh, mau naruh dari Trans7 ya? TransTV, sini, sini, sini. Aduh, ampe keringetan banget, Shay. Ya Allah. Lu balik. Eh, eh, eh. Ini taruh sini dong. Kan lu wocoran di sini. Tengah-tengah yang kotor. Barbol. Lihat dulu tayangan kemarin waktu Ruben dan juga keluarga. Iya. Berangkat ke Manggarai. Manggarai. Bagaimana sih? Kemarin berangkatnya di Jumat. Jumat. Itu flight jam berapa tuh? Flight jam 12, eh, jam 11 ya. 11.45. 11.45. Itu kan cuma satu flight doang. Jadi, Jakarta terus kemana dulu? Ke Labuan Bajo. Oke. Dari Labuan Bajo bermalam dulu. Oke. Baru dapet flightnya besok pagi. Oke. Buat menuju ke Ruteng. Oke. Oh, jadi beda tuh ya, Oma. Beda, beda. Dari Ruteng lewat darat lagi. Darat lagi. Nah, kita lihat dulu aja tayangan ini ya. Waktu Ruben, Onsu, dan keluarga berangkat menuju Manggarai. Tidak. Tidak. Oke, Jumat. Sekarang ini kita mau menuju pesawat. Mau naik diurut. Mau naik diurut. Mau naik diurut. Silahkan klik tulis seudahnya. Dukung gambar. Oke, Onsu. Sekarang jalan lagi. Pesawat. Ucapkan sama datang kepada Bapak Ruben dan Ibu Sarwender beserta rumpungan. Bapak mohon maaf. Ben, ceritain dong, tadi kalau misalnya perjalanan ya senormal lah ya anek pesawat. Tapi tadi pas masuk ke mulai acara adat, sebenarnya acara adat apa sih yang diperjuangkan sehingga Ruben dan keluarga bela-bela ini berangkat ke tanah kelahirannya Betran? Gini, yang pasti saya ini punya cara sendiri ya dan saya bertemu dengan malaikat kecil yang istimewa sekali di sebelah saya saat ini. Serta istri saya bertemu dengan ini juga. Ini perjalanan yang sebenarnya di tempat ini yang menjadi saksinya. Ya, kenapa akhirnya aku mau berbicara ini pertama kali di Brownies karena ya pertama kali saya jatuh cinta dengan Betran itu ketika di Brownies. Jadi disinilah lahirnya Betran, Beto di Brownies. Dan dari situ akhirnya keseriusan saya itu saya kepengen pada saat itu kakak cuma ngomong gini. Ayah mau gak main ke tempat kelahiran kakak gitu ya karena kakak maunya ayah kesana atau enggak gitu. Dia malu-malu dia gak mau. Dia tidak jawab iya, tidak jawab enggak. Tapi saya yakin keinginan anak saya itu adalah kepengen ayah bundanya main ke, pengen tahu tempat kelahirannya dia gitu. Jadi ya saya sama istri saya berunding cari jadwal yang pas dan pada saat itu saya dapatlah tanggal kemarin ini gitu. Itu tanggal ini dapat karena dari angka baik, hari baik atau karena itu rancar Anda Toma? Angka baik, hari baik dan semua ada perhitungannya gitu. Ada perhitungan ya, saya sama kayak melahirkan anak. Karena semua anak saya lahir di tanggal 5. Ya Thalia, Thania tanggal 5, Bertrand pun kan tanggal 5 di saya. Oh kemarin tanggal 5. Saya kemarin kan tanggal 5. Tanggal 5, betul ya. Jadi di saat yang sebenarnya banyak orang yang gak engeh kenapa saya memilih tanggal 5 ya karena anak saya semua lahir di tanggal 5. Betul sekali. Gitu, jadi saya sama istri saya sepakat setelah ada hitung-hitungan yang cukup panjang dengan budaya saya. Akhirnya tanggal 5 itu saya memutuskan untuk datang ke NTT, Manggarai Cancar ya. Apa? Manggarai Cancar Binggong. Binggong. Nah, dari situ upacara adat itu dimana itu berlangsung sakral sekali. Jadi itu sakral sekali. Ada arak-arakan dulu. Itu arak-arakan ya, Bo. Kayaknya lu jalan jauh tuh ya. Lu gak capek, oh biasanya lu, biasanya lu ngeduma. Hah? Biasanya lu jalan, biasanya turun dari mobil aja udah pake payung. Ini lu jalan arak-arakan jauh banget. Best, best of the best. Oh, best of the best. Tapi kan disabut oleh masyarakat yang luar biasa sekali. Tapi keren Ruben pake peci. Iya. Gila lu bener-bener kayak Pak Menteri loh, Bor. Bener, Bor. Jadi, yang buat saya terharu, itu adalah ketika saya dari landing di Labuan Bajo aja udah rame. Udah rame. Dari Bajo mau menuju ke Ruteng rame. Apalagi pas di Ruteng itu dari turun pesawat, ha? Pake karpet merah, emang gue siapa ini? Jadi. Jangan lu ge-er, ga ada karpet warna lain, disono ga ada karpet, susah. Dia dipikir, lah kalo disini mah ada tangan abang, ada mangga dua. Lu cari karpet warna apa aja ada. Lu ga ada, oh bisa pake karpet merah. Tapi pertanyaan gue cuma satu, bukan masalah karpet. Masalahnya? Duduknya kayak pramugari, ada depan-depan. Kalo ketahuan gitu, Wen, dia. Di belakang ada, Wen. Oh ada, cuma. Ini anak, agak bisa jauh dari bapak-bapaknya. Pengen bersatu, pabuk. Jadi kalo gua jauh, dia selalu tanya kena. Kenapa jauh, kenapa jauh gitu. Oke oke oke. Jadi, daripada ada pertanyaan buat dia, gua udah tau. Barang-barang. Ini Wenda nih dia, gua depan mukanya dia nih gini. Udah gitu. Jadi dia ga akan ada pertanyaan. Ya oke. Gitu. Dan dari situ disambut luar biasa oleh masyarakat Ruteng. Ruteng. Itu aku terima kasih sekali lagi masyarakat Ruteng dan pemuka adat disana. Ya. Kita sudah disambut dengan heboh. Cuman kak, dari sambutan awal sampe terakhir itu gua deg-degan, sedih campur aduk. Karena semua sambutannya menggunakan ayam. Ya. Gua ngeliat kayaknya veteran ada, si veteran kayaknya ada megang-megang ayam itu ngapain tuh? Waktu itu, ceritanya omak. Kita dulu, jangan liat dulu itu. Pertama, di bandara itu. Terus, penter jemaah gua kan translatenya pake bahasa, sana ya kak. Gua pake translator. Gini-gini, kayak bule daternya gitu ya. Gua pake translator. Terus kayak gitu, mas Ruben ambil. Hah, bapak gak tau saya gak pernah berani sama ayam? Gak mau, gak mau. Terus gini, ambil, ambil. Terus dia dengan jantannya, dia langsung gini. Udah ayah, kakak yang ambil. Kata dia gitu, dia yang ambil. Ayah semua. Jadi... Gak, kakak. Bapaknya takut omong ayam ya. Gak, anaknya sama bapaknya bagi tugas. Anak yang ngambil, bapaknya ngegeprek. Iya. Terus, itu ketemu ayam pertama. Ketemu ayam pertama. Iya. Kedua sama. Dan terus udah kayak gitu, udahlah lewat darat lagi. Lewat darat. Dari sepanjang jalan bandara, itu 40 menit sampai ke rumah dia. Di pinggir jalan orang gak berhenti semuanya menyambut mobil kita. Gitu. Jadi itu luar biasa sekali lagi, terima kasih yang ada di sana. Udah lah. 40 menit berjalanan, sampailah di Pinggong. Pinggong ya? Pinggong. Rumah. Ini adalah tempat dimana kelahirannya Bertrand. Iya. Di Pinggong. Terus udah kayak gitu, aku dikasih tau ada 50 meter ya. 50 meter itu jalan kaki menuju rumahnya. Rame tuh ya. Ya udah pokoknya, semuanya gue ngikutin keluarga dari Bertrand, ngikutin semua aturannya. Jadi ikut aja. Jalan gak sampe-sampe rumahnya. Mau marah gak mungkin. Mau marah gak mungkin. Mau kesel gak mungkin. Mau kesel disana. Senyum terpancah. Semua terpancah. Sinar surya semua menempel. Sinar surya. Iya disini. Udah. Pokoknya udah. Terus gue nengok-nengok, tinggi gue gak mampu melampaui tinggi orang. Iya. Ketutupan orang ya Shay. Iya ketutupan orang karena berhubung kaki cuma segini. Iya kan. Jadi gue ngikutin aja arah perjalanan itu. Tapi selama di arak-arak itu semua memang ada ritual adat juga. Jadi pada saat kita turun dari mobil. Disambut. Iya. Disambut lagi. Ada sedikit dari mereka lagi upacara kecil lagi. Baru menuju ke rumahnya. Sampai di depan rumahnya. Jadi itu gak ada keluarga intinya. Iya. Jadi kita dijemput sama. Kepala adat lah ya. Kepala adatnya disitunya. Terus dari situ kita menuju ke rumahnya. Di depan rumahnya pun disambut dulu ya. Kayak sawutan dulu. Iya kayak pantun gitu. Iya. Jadi dari situ baru masuk ke dalam rumah dan sakral. Oke cukup. Teman-teman media ada yang mau bertanya mungkin. Oke. Tolong dibacakan dari media mana. Oke. Silahkan. Sebelum kita masuk ke pemberitahannya lain. Ini mas yang tadi keringitan ya. Iya iya oke oke. Saya ingat ya. Oke. Oke. Saya Argasa dari Insert. Tau. Aku mau nanya sama Betran. Gimana nih Betran rasanya pulang ke kampung halaman. Kamu berangkat ke Jakarta. Mungkin banyak orang yang di sekitar kampung kamu juga tidak tahu siapa itu Betran. Sekarang kamu pulang ke kampung halaman kamu dari Jakarta. Disambut sedemikian rupa ramainya orang-orang sekitar. Terus sama Mas Ruben aku mau nanya. Gimana rasanya melihat seorang putranya yang akhirnya lewat campur tangan Mas Ruben juga tentunya ya. Betran disambut semeriah itu yang bermula dari Betran. Mungkin belum banyak yang kenal seperti itu. Makasih. Udah cukup. Oke ini ada kenang-kenangan dari Bronis ya. Ada kenangan dari Bronis ya. Untuk belanja jawab dulu. Nanti buat teman-teman media. Nanti masukin kartu nama di Facebook. Oh iya iya iya. Jangan ngarang. Jangan ngarang. Tau jauh-jauhnya gua lu. Silahkan dijawab. Pertama dari Betran dulu. Dari saya saya senang. Saya tidak nyangka bisa nyambut sebegitu besarnya. Dan waktu saya pergi pulang dari Bronis pertamanya. Nyambutnya nggak sebanyak itu. Oh pertama kali pulang dari Bronis. Kan pernah muncul di Bronis pertama kali. Ntar dulu nih dengerin dulu. Ini gua translate. Bahasanya kan mesti dijelasin. Waktu dia ke Bronis pertama kan tadi dia bilang. Waktu dia pulang dari Bronis sambutannya nggak sebesar. Dulu waktu dia dari Bronis. Pulang itu udah kayak menang Idol. Ngerti nggak? Kalau ini lebih parah lagi dari bandara. Orang udah nungguin. Jadi lebih banyak lagi. Kalau gua ke kampungnya Betran kayak gitu juga om. Oh penuh jangan. Oke. Pertanyaan ke Ruben. Berarti tadi ada satu pertanyaan. Apa pertanyaan tadi? Melihat putranya gimana? Melihat Betran sekarang? Gimana perasaan nih sekarang? Kalau saya melihatnya ya campur aduk gitu. Jadi segala proses ada beberapa hal yang bisa saya ceritakan tentang Betran. Ada beberapa yang menjadi rahasia ayah dan bundanya saja. Tapi buat saya segala proses kemarin ini, ini adalah membuktikan sama anak saya. Walaupun dia saya bertemu dia di usia 14 tahun. Tapi kami sudah menganggap Betran lahir di kami gitu ya. Lahir di kami. Dan banyak proses halang rintang yang kami susah ceritakan sama teman-teman. Tapi kami hanya minta mohon doanya saja. Semoga kami bisa melewati itu dengan lapang dada, dengan hati yang besar. Karena istri saya yang menguatkan saya sebenarnya. Ya jawabannya dia simple banget Wenda. Segala halang rintang yang kita lewati saat ini itu Wenda menganggap dia lagi hamil. Gitu jadi anggap aja kita lagi hamil 5 bulan. Wenda yang hamil bukan kita. Kalau lagi ada 6 bulan ada masalah lagi ya mungkin lagi 6 bulan ada sedikit lagi ada ini. Jadi Wenda menganggap ya mungkin saya tidak melahirkan dia. Yang tapi proses ini saya menganggap ini proses kehamilannya Betran. Dan sampai nanti kita sudah ada di megang semua yang sedang kami perjuangkan gitu. Kami satu langkah lagi menuju secara negara aja gitu. Makanya Wenda menganggap segala proses yang kami lewati ini ya kayak proses kehamilannya Betran lahir dari Wenda gitu. Nah tadi Rufin cermat cerita panjang lebar ini menuju ke prosesi pengangkatan Betran Beto sebagai keluarga besar dari Wenda. Kita ada tayangan lagi ya. Kita ada tayangan, silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini cukup menarik ya. Ini mungkin bisa dibilang upacara adat dari daerah yang berbeda lagi. Tapi kita penasaran nih Ben, apa sih tadi kan Betran digendong sama orang tuanya sama papanya terus lalu diserahkan ke Ruben. Itu tradisi itu apa namanya? Jadi gini, pada saat datang Betran tidak mengikuti upacara. Jadi Betran pada saat datang dia ketemu semua keluarga intinya adik kakak dan ibunya serta bapaknya. Lalu Betran dipisahkan dulu dengan saya, Betran dimasukkan ke dalam satu ruangan. Dalam ruangan itu Betran juga ada tradisi yang dia lakukan dimana orang tuanya itu memberikan sebuah bacaan khusus. Ini dimana bagaimanapun rohnya Betran tidak boleh keluar. Dia tetap ada di sana. Tetap ada di sana. Hanya Betran dipercayakan untuk bisa dibesarkan oleh kami berdua gitu. Jadi Betran dikasih petua-petua oleh orang tuanya dengan bacaan dan ya... Sarung ya pak? Sarung, jadi dipakein. Setelah dipakekan sarung oleh kedua orang tuanya, Betran akhirnya diendong dan diserahkan ke saya. Dan dari situ prosesnya baru segera dimulai. Jadi dari orang tuanya dalam kamar tempat Betran tidur baru dibawa ke orang tua yang... Kalau dikasih yang merah-merah itu apa tuh? Itu darah ayam. Itu adalah darah ayam dimana roh leluhur itu bagaimanapun itu tidak akan pergi dan selalu melindungi Betran. Jadi ditaruh di dadanya dia, di telapak tangan, telapak kakinya dia. Jadi mengiringi setiap langkahnya dia, leluhur yang sudah mendahului semuanya. Dan saya dan Wenda juga ikutan dikasih tangan itu karena saya dan Wenda sudah dipercaya sebagai orang tua Bertran. Dan Bertran sendiri saya sudah dianggap menjadi keluarga di Pinggong Manggarai, NTT gitu. Apa lu dapet marga nggak atau apa gitu? Nggak, nggak kesitunya sih Kak. Cuma maksudnya ya sampai sekarang ini kan anak saya ada di keluarga peto ya. Berarti saya ada menjadi bagian dari keluarga besar peto. Oke. Teman-teman media ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Ya, ini ada tiket Jakarta-Bali nih kebetulan. Siapa lagi yang bayar di Jakarta-Bali lu? Oke, siapa yang mau bertanya? Subuhan. Subuhan mas asisten. Oh ini, yang ini aja deh. Masa Subuhan ya ranya. Silahkan berdiri mas, mau dibedakin dulu nggak? Oh ya, maaf. Oh ya, maaf. Terima kasih. Selamat buat Ruben atas usahanya yang sudah perjuangannya sejauh ini. Saya Hendra dari CumiCumi.com. Ya. Mungkin lebih ke ini, Bertran kan di keluarganya anak kedua. Ya. Ada kakak dan ada adiknya. Apakah menutup kemungkinan nggak sih kakak atau adiknya itu akan diboyong juga ke Jakarta mengingat mungkin ya mereka bagian dari keluarga juga gitu kan. Apakah memungkinkan hal itu. Terima kasih. Ya. Kalau ada Catherine, ada Kevin. Catherine itu kakaknya Bertran. Kevin itu ada adiknya Bertran. Nah, Kevin dan juga Catherine itu ya menjadi bagian dari keluarga kami gitu. Ya, saya bilang kemarin sama Catherine ya kalau dia libur atau apapun dia bisa main ke Jakarta. Semuanya dia menganggap kita, saya dan Wenda juga keluarganya gitu. Tapi kalau untuk, apa namanya, mengangkat seperti Bertran. Saya tipe orang yang fokus dengan apa yang saya jalani dulu. Oke, Mas dari CumiCumi ya. Oke, ini ada Mark Cantik dari Bromis. Ya. Ini ada hadiah Mark Cantik dari Bromis. Ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke, semakin banyak hadiah kita persiapkan. Jadi siapkan pertanyaan Anda karena kita masuk ke berita selanjutnya. Ya, siapkan. Ya, siapa. Ya, siapa. selamat menikmati oke nah kelembangan itu soal sana haru diri gue pas liat tayangan itu gue ikut nangisi itu gue bener-bener terharu banget Ruben bisa komentar apa Ben pas kejadian mereka berpelukan itu sebenarnya Ruben sama Wenda beda ruangan ya apa ada di ruangan itu belum masuk jadi itu rasa rindu mereka dan terhadap Bertrand yang sudah cukup lama gak ketemu baru itu kepulangannya ketemu tapi dimana kepulangan Bertrand itu sekaligus untuk pihak keluarga memberikan restu untuk Bertrand bisa tinggal di Jakarta untuk lebih fokus lagi dengan apa yang dia inginkan jadi itu kalau tadi dia nyanyi juga Bertrand gak mau nyanyi tadinya tapi saya yang minta dia nyanyi dia bilang kalau dia nyanyi dia takut nangis gitu karena apa ya Bertrand ini hatinya lembut sekali dia sensitif sekali berbeda dengan dia saya sudah cukup mengenal Thalia lebih tahu jadi kalau ini lebih sensitif lagi jadi saya dan Wenda lebih ekstra lagi kalau untuk Bertrand kenapa seperti itu karena Bertrand selalu bilang kalau dia menangis dia tidak bisa bernyanyi karena dia kalau menangis susah berhenti gitu jadi banyak orang kan Bertrand sedih gak dia sedih sekali orangnya tapi dia selalu kalau nyanyi dia kontrol supaya dia tidak menangis tapi kalau kemarin itu dia sudah udah gak bisa nahan lagi jadi lagu Anak Diong itu menjadi lagu besar ya untuk Bertrand gitu karena lagu Anak Diong itu menceritakan tentang apakah? menceritakan tentang anak yang dibuang dari bapak lamanya jadi memang apa lagunya memang udah lagu sedih juga gitu jadi Bertrand membawakannya juga sedih makanya semua campur aduk dan tadi yang dipeluk oleh Bertrand itu adalah Catherine dan juga Oma dan juga Omanya dan Kevin ya dan Bertrand ini dari dari segala hal yang dia ceritakan dia selalu cerita tentang Oma-Opahnya tapi banyak hal yang kemarin ini karena orangnya penuh sekali tempat-tempat yang harusnya saya datengin tapi belum saya datengin karena penuh sekali jadi kemanapun juga sudah penuh sekali jadi saya lebih memilih untuk merespon banyak orang yang sudah menyambut kami gitu yang dia inginkan dia kepingin kasih tau tempat-tempatnya ini loh ayah aku biasanya disini biasanya disini gitu dia punya banyak peliharaan dirumahnya terus dia pengen kasih lihat saya kalau dia lagi di hutan tadinya mau diajak ke hutan loh iya jadi tempat dia kalau dia main main gitu kak jadi dia disini dia disini dia disini dia tuh pengen ayah bundanya tau dia dimana gitu jadi harusnya saya bisa ikutin itu tapi karena waktu juga waktu juga yang tidak bisa makanya saya ya saya bilang sama dia apapun itu saya suatu saat nanti saya bisa tau lebih fokus lagi gitu dan Bertrand apa ya segala hal yang dia itu saya bilang sama Bertrand kamu berhak untuk bahagia karena dia anak yang hampir sama sekali dengan sama dengan saya dengan Wenda dia anak yang dari kecil sudah bekerja makanya banyak kemarin saya belum bercerita tentang masa lalunya Bertrand karena buat saya saya tunggu hari ini sampai saya sudah selesai semua Bertrand itu dulu untuk segala sesuatu dia jarang sekali minta uang sama orang tuanya tapi dia harus jualan kue ya kak dia harus dia harus jualan kue jadi dia puter-puter dulu sampai dia dapet uang baru dia bisa naik angkot kalau enggak ya dia sekolahnya jalan kaki dan jalan kaki lumayan jauh sebenarnya gitu anaknya enggak pernah nyusahin gitu makanya saya bilang sama dia kalau orang yang mau berusaha ya pasti ada hasilnya dan Bertrand dia menangis karena banyak kenangan indah dia di rumah itu dan dia pulang ternyata disambut banyak orang yang cinta dengan dia Wenda ada yang mau ditambahin enggak apa dari Bunda apa yang mau ditambahin buat kakak aku tuh orangnya rada susah kalau ngomong bawahnya sedikit apa ya sedih karena kan posisinya pertama kali aku ketemu kakak itu pertama kali sekali itu ya karena karena Ruben ya karena Ruben yang bawa gitu dan pada saat ketemu ya aku selalu mensupport suami aku tapi emang anak ini klik di hati kita jadi akhirnya kita melakukan semua proses yang panjang itu dan ya seperti yang tadi dibilang ya mungkin setiap anak berbeda-beda jadi mungkin Talia pas hamil ceritanya begini Talia pas hamil ceritanya begini nah kalau dia bukan pada saat hamil tapi pada saat prosesnya ya anggaplah itu proses ketika kita hamil selama itu dan kemarin prosesnya semuanya berjalan dengan cukup lancar senang dan ya happy sih karena sudah bertambah satu putra lagi oke satu pertanyaan lagi dari media oke ada lagi coba nah ini aja ya silahkan pak ini hadiahnya mobil pak kebetulan kalau misalnya pertanyaannya oke terakhir hadiah mobil ya saya Taufik dari deepdew.com masur baik selamat ya mudah-mudahan semuanya belajar dengan lancar ke depannya kelihatan awal mungkin ingin membuat veteran ini menjadi anak yang berhasil lah ke depannya seperti itu mengingat tadi ada dua keluarga juga saudara ada enggak kepikiran ke apa ya artinya yang disampaikan juga ke keluarga khusus terus ke terima sebagai perempuan tentu atau seorang ibu jauh lebih sensitif untuk membesarkan apalagi ini adalah artinya anak sambung seperti itu ada hal yang mungkin sangat diperhatikan bahwa veteran peto tuh harus seperti ini seperti ini detail seperti itu atau ada pesan khusus tersendiri dari keluarga besar mereka disana dan yang terakhir untuk mas Rubian ada enggak ingin disampaikan dengan keluarga besar disana yang belum mungkin apa terucapkan gitu ya tadi sempat sempat emosional juga larut walaupun itu udah kejadian yang beberapa kali mungkin seperti itu terima kasih oke terima kasih terima kasih mobilnya nyusul ya mas ya bentar ya lagi disiapin dulu dari pertanyaannya pertama itu adalah mengenai apa yang ya apa pesan-pesan yang disampaikan dari keluarga sana bagaimana untuk bertrand jadi selain acara adat ini saya ada pertemuan khusus dengan orang tua kandung bertrand baik papa dan mamanya saya ada berbicara langsung dengan mamanya saja ada berbicara langsung dengan papanya saja kenapa saya berbicara langsung ada beberapa hal pribadi yang kembali saya tidak bisa share di public tentang hal itu untuk mempengaruhi bagaimana psikologi anak saya saat ini dia harus bisa besar dengan sesuai dengan usianya ya jadi banyak hal yang Wenda tanyakan tentang masa kecilnya bertrand seperti apa dari bayinya kayak apa ini dan ya ayah bundanya mama papanya jawab begini 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 semuanya di detail oh begitu oh begitu karena ya ada beberapa hal yang bertrand tidak cerita ke kita ada beberapa hal yang diomongin bertrand sama gitu makanya dari situ saya bilang bapak dan ibu anggap saya adalah adik ya jadi bisa tahu bagaimana cara saya mendidik bertrand ini dengan baik karena biar bagaimanapun saya bilang jangan bebani bertrand ini dengan tugas-tugas atau dia dia harus jadi ini harus jadi ini saya bilang serahkan sama Tuhan saja bagaimana langkahnya dia ke depan ya seandainya dia tidak jadi artis pun dia tetap dia tetap jadi anak saya gitu jadi tidak akan mengurangi rasa sayang saya cinta saya cintanya Wenda gak ada sama sekali dan sudah dua minggu ini ini pola tidur juga jadi berubah karena sekarang dia kalau tidur mesti deket deket sama Wenda gitu ya jadi kalau bundanya belum tidur dia belum tidur gitu jadi Wenda harus tidurin dua adiknya dulu baru tidurin kakak gitu kalau enggak kalau kita suruh tidur duluan dia gak akan tidur dia bolak-balik 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 ada aja yang dia dia main mobil-mobilan dia semuanya jadi kalau bundanya udah ready udah itu dia baru tidur cuma dipeluk ya lo hitung 10 aja hilang udah tidur gitu jadi pelukan bundanya itu buat saya seperti obat mujarab banget kalau dia mau apapun kalau udah bundanya tidur di sebelahnya dia udah tenang dia udah tenang gitu itu saya berasa ketika Wenda kemarin dia kan sering keluar kota kan jadi saya belum ngeh pertanyaan dia gitu bunda kapan pulang ayah bunda kapan pulang gitu jadi iya besok kak besok besok eh pagi udah nanya bunda udah sampe belum kak sore siang ditanya lagi bunda udah sampe belum kak sore gitu jadi ternyata dia membutuhkan figur ibu yang lebih kuat lagi gitu makanya Wenda cukup apa shock karena perubahan Bertrand makin kesini makin kesini manja kan ada orang yang bilang Bertrand ini masa puber hati-hati dan yang lainnya kami yang jauh lebih tahu sebenarnya anak ini manjanya sekali tapi buat kita karena ini anak kita ya gak apa-apa kita tahu batasan-batasannya dan seperti apa oke 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 kita kasih tepuk tangan dulu terima kasih ya untuk rekan-rekan media kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya tadi yang udah sempat bertanya nanti hadiahnya bisa ambil di bukuan penerimaan buku tamu ya disebelah juga ada prasmanan yang bisa dinikmati ya oke ada mesin minum disitu bawah 5 ribu 10 ribu ya lebih gede kadang gak bisa keluar minumannya ya mohon maaf ya keterbatasan ini dan kita akan segera kembali lagi untuk ngobrol lebih lanjut lagi jadi mana-mana tetap di brownies obrol yang manis di brownies jika aku penasar jangan lalu engkau tawa dan jangan kau lelah ketahan